Kita bakal ngobrolin tentang agenda G20 Second Development Working Group Yang kemana sudah berlangsung ya Mas Eko ya 23 sampai 24 Mei ya Ya benar Gini Mas Eko, ini kan Sobat Medkom Gak semuanya tau nih Mas Eko tentang agenda G20 Artinya kita membawa tiga fokus nih katanya Mas Eko Di acara itu kemarin Yaitu ada UMKM, perlindungan sosial adaptif Ekonomi hijau dan ekonomi biru Nah ini apakah Indonesia ini baru melemparkan wacana Atau sebenarnya ini sudah berjalanan tinggal melanjutkan Mas Eko Ya kalau dilihat dari tiga fokus yang diusulkan Indonesia ini ya Dalam G20 khususnya pada aspek Working Group Development ini ya Saya rasa sih sebetulnya ketiga-tiganya Ini merupakan isu yang katakanlah sudah berjalan di Indonesia ya Kalau misalkan UMKM ya itu sudah dari berbagai periode ya Pemerintahan itu memang sudah selalu diupayakan untuk selalu dibangun lah gitu ya Di touch dengan sentuhan pembangunan begitu Yang kedua juga tadi perlindungan sosial ya Kita tahu kita punya JKN dan juga dengan ini ya Dengan segala macam manfaat dan juga Tentu ada dinamika ya dalam pelaksanaan JKN ini Terus kemudian juga pada aspek ekonomi hijau dan biru ya Sebetulnya ini juga sudah berjalan ya di kita ya Kita tahu bahwa salah satunya Kalau indikatornya RPJM ya sebetulnya di RPJM Pada 2019-2024 ya katakanlah Pak Jokowi di periode kedua itu Nuansa ekonomi hijau itu sudah masuk ya dalam perencanaan pembangunan kita gitu Artinya ini adalah sesuatu yang sudah ada begitu Dan ya sekarang adalah pertama di dalam negeri kita dorong Tapi juga kemudian seiring G20 Dorongannya ini diharapkan lebih kuat lagi ya Dengan didorong bersama-sama oleh katakanlah 80% dari ekonomi dunia ini begitu Artinya kita tinggal mendorong ya Mas Eko Semuanya itu sebenarnya sudah berjalan Walaupun belum terlalu besar mungkin di beberapa sisi gitu Medcom.id A part of media group network